Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak-anak bertemu lagi dengan Ustaz Dengan materi yang berbeda Yaitu pendidikan Al-Quran Mudah-mudahan bertemu kita yang kedua Setelah dengan pembelajaran agama tadi Anak-anak semakin bersemangat Anak-anak tetap sehat Dan berbanyaklah minum air putih Karena air putih itu sangat luar biasa Bisa menambah atau menyuplai oksigen dalam tubuh kita Baik anak-anak-anak Pembahasan kita pertama di kelas 5 ini Tentang pendidikan Al-Quran adalah Itu membahas tentang kol-kolah 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 artinya Itu memantul Artinya memantul Atau Bunyi huruf hijayah Yang memantul bila ia mati atau dimatikan Bunyi huruf hijayah yang memantul Apabila ia mati atau dimatikan Apa saja hurufnya Hurufnya ada 5 Kof Kof Ba Jin Dal Kof To Ba Jin Dal Atau Kalau Kalau saya belajar dulu di MDTA Tahun Sembilan Puluhan Kut Bun Jadi Kalau sekarang orang Oh Anak-anak sekolah Saya dengar Ada yang mengatakan Baju di toko Lima hurufnya Kof Kof Ba Jin Dal Baik anak-anak sekolah Kau-kolah itu Ada dua Yang pertama Ada yang disebut dengan Kau-kolah Sugerah Kau-kolah Sugerah Adalah Kau-kolah yang Kecil Kau-kolah yang Kecil Artinya Kau-kolah ini Dia Mati Asli Ada tanda Sukunnya Jadi di atas hurufnya itu ada tanda sukun Tapi kuncinya huruf yang lima tadi ya Kof Po Ba Jin Dal Ada tanda sukun di atasnya Atau dia mati Maka itu tergolong kepada Kau-kolah Sugerah Banyak Yang tanda mati Asli itu banyak Contohnya Kemudian Ada tanda sukunnya Lanjut Iyajal 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 Ada mati Jinnya Iyajal Itu contohnya Kemudian Kau-kolah Kubra Kau-kolah Kubra Artinya Besar Kau-kolah Kau-kolah Kubra Artinya Besar Hurufnya Hidup Tapi dimatikan Karena kita Mewakafkan Atau berada di akhir kalimat Mewakafkan Atau berada di akhir kalimat Kau-kolah Waqaba Menjadi Waqaba Waqaba Menjadi Waqaba Itu contohnya Dan Anak nasak Kalau-kolah Kubra Ini Kalau kita Mewakafkan Itu berada di tengah kalimat Kita Mewakafkan Atau berhenti Napas Kita tidak sampai Kita Wakafkan Dia ada barisnya Itu Kau-kolah Kubra Atau berada di akhir kalimat Hasada Menjadi Hasad Karena Dal Termasuk Haruh Kol Kol-kolah Baik Anak nasak Pertemuhannya Itu saja Untuk Kol-kolah Karena Kalau pendidikan Al-Quran Terlalu banyak materinya Kalau tidak dipahami Itu rumit Kita bahas satu-satu Kaukola saja hari ini Pembagiannya dua Ada kaukola sudra Dan ada kaukola kubra Terima kasih Banyak maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh